Selamat pagi Resonover Selamat pagi Resonover Hari ini saya akan membuat krispy rose duck dengan dipping sauce dan juga menggunakan 5 spis boulder yang saya buat sendiri Pagi ini saya akan memanggang bebek bebek panggang kering bebek panggang krispy dengan saus celupannya kemudian dengan bumbu dengan bumbu 5 bumbu Chinese 5 itu yang saya bikin sendiri nanti nah ini so this duck around almost 2 kg 2 and 38 kg of this duck more like that approximately, I forgot jadi sekitar 2 kg 2 kg 38 gram bebek ini saya sudah buang buntutnya I already cut the how to say the tail of this duck because not so good I mean not good to use if you like you can clean that jika suka boleh dipakai ya buntut dari bebeknya ini nah ini ada bulu-bulu bulu-bulu halusnya this is this is as you can see this is smooth smooth feather from the duck you can use fire to make notes so soft like this jadi bisa pakai api sama kayak kita mengeringkan ayam kampung ya bulu-bulunya itu supaya nggak nggak termakan nah ini I already clean and also I put lemon juice here just lemon or you can use lime bisa di pereskan jeruk lemon air jeruk lemon atau air jeruk nipis untuk membuang baunya ya to get rid of the smell of the duck like that and let it for a while biarkan dulu sejenak nah kemudian nanti dicuci after that you wash setelah dicuci baru kita keringkan dengan lap kering after you already wash this and then you have to make it dry with kitchen towel dengan handuk dapur atau tisu dapur ya baru nanti kita masukkan bumbunya kemudian baru kita and then we put spices okay let's check it out meanwhile already made by myself this one rice for myself ini tumis bihun ya untuk beberapa hari so this is for couple days I already prepared also ginger jahe seperti ini aja kemudian garlic we are going to use this bawang putih kemudian ini lemon lemon bisa pakai ini bisa pakai bawang putih bubuk so black pepper black pepper garlic powder spring onion you can use powder like this you can use first one so we need so garam kemudian black pepper powder kita pakai merica juga kemudian ini five Chinese five spices ini yang saya sudah bikin sendiri ya ini bumbu yang lima tadi ya if you are Indonesia you can easily find this kalau di Indonesia ada ya jualannya supermarket-supermarket biasanya oke we also gonna use dipping sauce but i will let you in separate video i will let you know how i made how i make by making in separate video nanti untuk yang saus celupan sama saladnya itu nanti saya akan bikin di video terpisah biar gak panjang oke oke after that i do burn with stove with fire on the stove but not working so i just use hair dryer to make it dry after that i i already use so pepper towel not pepper towel not pepper towel not pepper towel from kitchen special floor kitchen nah ini tadi saya sudah bakar bulu-bulunya di atas komper tapi gak berhasil jadi saya pakai hair dryer untuk menggeringkannya kemudian di tap-tap dengan kertas khusus kertas lapor ya seperti ini like here like this use this one oke now what we're going to fill inside kita akan isi dengan bawang putih kemudian garam merica dan star anise so here we are going to use to put inside saw and pepper and then garlic and also ginger dan kemudian jahe ya saya masukkan nah kemudian daun bawang also spring onion you can use fresh one but i'm going to use this one otherwise it will be burning jadi saya akan pakai yang bubuk aja jadi daun bawang bubuk kemudian bawang putih bubuk star anise bubuk memputih bubuk dah garam sama merica oke already i pour salt here kemudian kita kasih black pepper powder here pada sisa guler-guler seperti ini seperti ini cukup ya kasih merica nya baru kita not too much tapi jangan terlalu banyak baru kita kasih jahe bawang putih ah bawang putih almost forget already pour around 4 cloves here but later ah 3 cloves ini akan saya masukkan bawang putih bubuk garlic powder kemudian kita masukkan star anise give star anise here we make we make this smells good masukkan kesini masukkan kesini baru dikasih bawang putih eh bawang putih daun bawang daun bawang jadi seperti ini seperti ini bawangnya makan boleh pakai yang apa namanya yang seger boleh can use masukkan jahe yang udah digeprek masukkan bawang putih mati udh kemudian kita kemudian kita kemana ya udah then you just cover bisa ditutup atau dijahit aja boleh ya you can use to stick here you have to be calm pelan-pelan aja kayak gini ya dia nggak keluar pas dipanggang or you can knit it bisa dijahit ya tapi gimana mau jahitnya nih laging botoknya ini tepuh Hai nah gitu nah ini kan ada Hai bisa digini nanti Oke sementara itu ya gitu-gitu nih nih Hai lampan aja sampai semuanya nutup ini nanti akan tertutup juga nah ya nah enggak keluar nanti jangan khawatir kering karena dia ada lemak dari bebeknya ini so don't worry about dryness of your duck because that has lots of fats kan panggang this suhu 200 celsius we are going to pick this in temperature 200 degree celsius for 3 to 4 hours dari tiga jam sampai empat jam it depends on the proportion of your the size of your duck di tergantung bebeknya itu besar atau enggak ya hai 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 yaudulah nah ini udah sekarang kita akan baluri dengan eh five-spice Chinese five-spices apa yang nanti di bersihkan ya so don't worry about selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bukan begini like this jadi tidak akan kemana-mana nah seperti itu ya nah cukup lah nah sekarang tinggal dibalikin kemudian tadi you can make it smooth by grain by using coffee grinder but i don't have so i just use whatever i have jadi perpaduan dari kayu manisnya itu oh mania you're very crispy tak 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 udah sekarang kita letakkan ya bawahnya itu di sini ini oops jadi seperti itu bisa diginiin ya nah jadi dia gak kemana-mana or you can make it like this atau bisa seperti ini dikatupkan di sini diiris saja pakai pisau iya nah 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 ini di sebelah sini ya udah jadi dia gak kemana-mana nah ini nah ini dibikin seperti ini 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 boleh dikasih apa namanya jahitan boleh dikasih benar dan you can use it right here okay so this is it the result of my crispy roasted duck with five Chinese spices jadi seperti ini ya enak sekali ini udah memasak kayaknya udah tiga jam almost three hours see here very juicy for this fat of duck don't throw you filter and then let it cool so you can use whenever you have you wanna saute thermiso or you wanna use other with stir fry jadi yang minyak dari apa namanya bebek ini jangan dibuang tapi disaring nanti bisa digunakan lagi untuk tumis-tumisan lagi oke i think that's all for today's recipe don't forget to subscribe share like comment and don't forget to press notification button so you never miss our update video jangan lupa untuk berlangganan kemudian di share di like comment dan di tekan tombol notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video kami selanjutnya dan setelah si rasen lovers sampai jumpa lagi rasen lovers pakah pakah i'm going to after already done i'm going to share you how i serve this with for our lunch jadi nanti akan saya kasih lihat gimana cara saya menyajikannya oke so this is it the result of my lunch here lalapan cucumber crop ordeals this one lettuce garlic tomat sambal and this one dipping sauce black bean dipping sauce garlic tomat this is sambal ladu ijo rice rice vermiceau sambal ini ati so liver chicken liver here and this is salad by hoisin sauce salad okay we are going to eat this one so see can you see oh so ready soft mudah sekali untuk di potakan ya ini udah enak sekali okay you should try this at home it's very very delicious we are going to eat now pakah pakah